Ya kali ini gue mau nge-review sedikit tentang Thor of Neverland ini Sebenernya ini servernya masih tulisan cina-cina gini ya Dan menurut yang gue liat-liat sih ini gamenya kayak Harvest Moon digabung sama Animal Crossing ya Jadi ya boleh juga lah dicoba Dan disini kita bikin new character ya Start Oke start ini ada cowok, ada cewek Ini ada milih namanya Bisa kita ketik sendiri ya Kita kasih nama Gionochi Nah apa nih Kita confirm aja tadi tulisannya gak paham ya Wah ini ceweknya nih Ceweknya karakternya Karakternya bisa cewek Disini ada cowok Apalagi ini topik Ini sih yang lumayan keren mah Sebenernya ini mirip yang di Harvest Moon juga sih Kan ada kostum sapi gitu Kalau kita random Oh bajunya sapi Topinya ini ya Topinya piknik Oh ini mukanya nih bisa pilih Gue gak liat disamping ini Kita pilih Oh ini kayak Naruto nih dia Kita pilih mata biru Pakai topi aja Sama baju Bajunya gak ada celana Yang agak sopan dikit Nah ini ada androknya Oke Yang kayak gini Udah jadi karakter kita Tadi pengen yang ini sih Wow Patah-patah ya PC gue Untuk intronya Happy summer vacation dear Kongsulaturnal is on your Oke Ini apa Head to the island Rage Grand Palette ini Langsung kita ke pulaunya saja ya Wuh keren banget Ada kapel terbang kucing lagi Oh kuma ya Itu bukan kucing Tapi kuma beruang Sudah ada yang nunggu kita disini Wilbur This hero Oh bisa di skip Untung lah bisa di skip Oh kalau mau main ini di android Harus kayak gini Ininya Apa Landscape nya Ini kebetulan gue main di Ini ya Di nox Ada apa Ada auto nya juga nih Kayak MMORPG mobile gitu Ini kayaknya misi pertama kita Disuruh ngapain Dapet hadiah Arit Pacul Sapu tangan Sama Lima bibit Head to your farm To start planting crops Oke Ini harvest nya nih Pencet Kita gali Eh gimana sih Oh ini bisa sekaligus Ya ampun ini Tutorial nya Gue merasa kayak orang goblok banget Harus Per ini ya Sebenernya gak perlu Per Terlalu Jelas kayak gini juga Sampai susah lagi di kliknya Asli kayak orang goblok Mungkin ini untuk main Apa Game-game untuk anak kecil Gitu ya Jadi Gak bingung lah Anak kecilnya Kita gali Kita tanem lagi Ininya You don't have enough coin Oke Gak punya duit kita Ternyata beli ya Tadi cuma dikasih lima Rewards Lapan Ini reward Hadiah atau Apa namanya Panen Panen Sudah Terus ngapain Grass 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 Dapat rumput Sama Ulet Oh ditepkan ya Rumput 12 Sudah kayaknya Kita ajak ngomong lagi Biar dapat Hadiah mungkin Send crops To the To the Fresh market Kita bisa kirim Hasil panen kita Kesini Kesini Atau lewat sini Nah ini dia Convert the number of That you want to sell Oke Tuh Aduh ampun dah Tutorionya Oke Gabut banget Oke Bego banget dibikinnya Give crop to the Fresh bot Udah kan Entertain customer 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 apa Kita jualin semua Kita butuh uang Untuk beli Didit lagi Kamu Belajar cepat sekali Katanya There's always chance For your crop to Turn giant Ada kemungkinan Untuk Tanemannya Berubah menjadi Raksaksa Gimana Harus kita lawankan Nanti Oh my god Slow banget Tidak perlu dibacain Semua ini Oke Dapet Apa Kapak sama Ini ya Pacul ya Sekarang kita Disuruh Ngebersihin ini Oh Kalo ngebersihin Gak bisa sekaligus Harus satu-satu Kenapa loncat dia Oh Ini Pake energy ya Ya bener lah Kurang lebih kayak Game-game facebook gitu Jadi Game mobile juga sih Karena gua mungkin Dulunya sering Main game facebook Daripada main mobile ya Kita panen dulu ini Gandumnya Kita canggul Sekali 4 Stop Oh Kalo nyangkul Gak ngurangin stamina Cuman Panennya aja yang ngurangin stamina Sekarang kita mau tanemin Oh 8 menit Lama banget ini Kita tanemin aja Kentang Kita panen Hoop Reward Aneh sih kalo Kok reward jadinya ya Harvest Panen Bukan hadiah Kalo reward kan hadiah Kita tanem carrot lagi Harus seimbang ya Tadi disini kalo gak salah Kental Disini carrot Wow Ternyata Carrotnya jadi Berukuran besar Bukan jadi raksasa kayak Mau berantem gitu Jadi monster gitu ya Harganya lebih mahal kah Nah ini kita dapet Ladang lagi kayaknya Gimana nih Oh gini Jadi Kita panen Ininya Ada yang gede Bajak Dapet gratis Lumayan Naik level lagi Sekarang level 5 Ada Ini gak tau apa Gak bisa diklik Daily check in Dapet 2000 Wow 2000 coin Langsung kaya kita Repair your delivery station first Kita repair Bukannya delivery itu si robot tadi ya Try speeding up your repair Oke Oh ini gratis Oke Oh langsung kebuka ada Mamang pelikan Namanya pekan Oh ini semacam Daily gitu mungkin Ini dapet heart heart 10 gitu Coba kita kirim 5 Carot Transportingnya dia Oh mamang itu tadi terbang Mana tadi Terbang dia Pagi lagi Gak keliatan Ini bisa diambil gak Oh bisa Kerang ya Conj Kita ngomong sama Kakek ini lagi Oh chief ya Chief ini Kepala desa Kiran ini kakeknya Oke dapet reward Uang Oh bisa beli lahan lagi Beli 800 harganya Sekarang kita Repair Dapur Dapurnya di luar 500 Koin bayarnya Ini akan selesai Dalam waktu Satu Ini bisa free Oh Instant Tara Wow Let's go to the kitchen And bake some bread Ayo Kita masak Bread Roti Bisa dicepetin kah Oh langsung jadi Reward Kalo masak dapet hadiah Nanem dapet hadiah Uh ada Kentang yang raksasa lagi tuh Find an empty space of land And build a pump Pump untuk apa dulu Gua pengen baca tadi Nih Nggak dikasih Info gitu Fungsinya untuk apa Sudah kah Did not receive Next fill up your watering can with water from the pump What benefits their watering my crops Your crops will grow even faster Kalo disiram Tumbuhnya bakal lebih cepat Time is money Right I should give it a go Ayo kita coba Naik level lagi Sekarang level 6 Dapet 40 stamina Telur Dan mungkin ini resep-resep baru Invite friends Kita bisa ngeinvite friends Unable tooling invited Oh oke Oh oke Ini dapet watering can Kita isi Lompak ya buk Buk Inget jaman gua kecil dulu Gisa air di kompa-kompa Ini apa Ini apa nih Kita panen dulu nih Ada kentang-kentang raksasa ini Kok cuma 3 Plant potato for chance Pokoknya semua tanaman kayaknya bisa ada kemungkinan untuk dapet Untuk jadi raksasa Oke apa Misi selanjutnya Fishing pro level Kita bisa mancing nih kayaknya Give her some caterpillar Kita punya 2 caterpillar Banyak sih tadi Caterpillar Kita Ini orang ngechat ternyata ya Cara tanam giant Nanya apa orang itu tadi Aduh Tap the cast button Ini Nanti dia mancing Wow geter-geter ya Tap on the pole To finish filling in the fish Hurry up Pencet disini Oke dapet Gitu aja Kita coba ya Aduh Kenapa tadi gak mau Oke berhasil Dapet ikan Dapet ikan Wuh Gure amat ini ikannya Ikan cupang apa Apa ini 8 kg Ternyata lagi ada sawer-saweran di kampung Rame banget Jadi kalau ada suara rame-rame Sorry lah ya Apa ini Ikan Tongkol kayaknya Paik Wuh 36 kg Kok gak salah dia Apa tadi Apa kita mancing lagi Ini gak bisa Banyak Salah pencet nih Kayaknya Wow Coba kita lihat Beratnya 0,5 Enteng banget Yellow bus Ya udahlah Dan ya sepertinya Sampai disini aja dulu Konten First impression Kali ini Ya dari Beberapa Kayaknya Sebulanan ya Gue gak bikin konten Karena Keadaan lagi Begitulah ya Dan Ya menurut gue Kontennya Banyak yang bisa Di eksplore Dari kita bisa Bercocok tanam Terus Bangun-bangun rumah Masak Mancing Delivery Belum lagi disana Kayaknya ada Ada mining-mining gitu Banyak fitur-fitur Lainnya juga Terus di depan itu Juga belum tau Ya Kayaknya Sampai disini aja dulu Episode kali ini Video kali ini Dan Silahkan tulis Di kolom komentar Gimana menurut kalian Game nya Apakah Worth it Apakah keren Dan menurut gue sih Worth it Keren banget game nya Kayaknya gue bakal mainin ini Untuk beberapa saat Dan Kayaknya Tadi kalau gak salah Ada event Gitu ya Novice Pack Invite friend Nah ya ini Jadi teman-teman bisa Share atau Menggunakan Kode-kode teman kalian Jadi dapet 50 Perl ya Gratis Terus semakin banyak Yang kita invite Semakin lumayan juga Dan Jadi silahkan Teman-teman gunakan Kode yang Punya gue ini Nanti mungkin gue Masuk Dan santumin di Kolom deskripsi Biar gue Biar gue Lebih cepat gitu kan Majunya Jadi ada Konten yang bisa gue Jadikan Video Dan ya So thanks for watching See you again next time In the next video Dan Dadah Dadah Dadah